Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman sehat semua. Jadi kesempatan pada kali ini kita akan diskusi tentang sosio-legal dan kaitannya dengan etika hukum. Sebelum kita membahas lebih jauh, barangkali teman-teman sudah membaca atau melihat apa itu terkait dengan etika, etika hukum, etika profesi, termasuk etika profesi hukum. Ada yang pernah dengar tidak istilah-istilah itu? Sebelum Pak Satri akan menjelaskan lebih jauh. Kira-kira yang termasuk kategori pelanggaran etika itu apa ya? Ada mau bantu jawab? Pelanggaran etika. Atau menurut kalian, bahasa sederhana kalian, etika itu apa sih sebenarnya? Sehingga penegah hukum itu kemudian harus atau wajib melaksanakannya. Tidak hanya penegah hukum, tapi semua profesi. Semua profesi. Januar, mau beri pendapat? Pendapat tentang etika? Tentang etika? Sayangnya belum Pak, saya berhubung. atau menjadi pegangan hidup buat untuk seseorang melakukan suatu pekerjaan hidup. Untuk seseorang melakukan suatu pekerjaan hidup. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau salah. Tidak ada, benar sekali malah ini. Bagus Mas Ibrahim. Makasih ya. Mungkin ada yang lain yang bisa bantu jawab lagi? Tadi sudah dibuka oleh Mas Ibrahim. Dan saya sangat sepakat itu apa yang disampaikan Mas Ibrahim. Mungkin ada yang berpendapat lagi? Saya, Pak. Siap. Silakan. Erlina. Menurut saya, etika itu kumpulan dari nilai moral dari baik buruknya perilaku manusia, Pak. Baik buruknya manusia. Oke. Ini menarik ini ya. Etika itu nilai apa? Hal dasarnya itu adalah terkait dengan moral gitu ya. Gitu ya, Erlina ya? Iya, Pak. Jadi penilaian moral tentang baik buruknya manusia perilaku. Perilaku manusia. Iya. Jadi itu tidak hanya terbatas di profesi ya. Lebih-lebih profesi hukum. Tapi dalam kehidupan saya hari-hari ya. Misalkan kalian, Erlina, atau teman-teman di-ghosting itu tidak beretika berarti ya. Di-ghosting atau di-tinggalin tanpa kabar ya. Itu sesuatu hal yang nggak beretika gitu ya. Bukan begitu. Merli mau memberi tambahan atau yang lain? Mungkin izin menambahkan sedikit yang pentingnya, Pak. Ya. Ya, silakan. Kalau menurut saya sendiri, ketika hukum merupakan sebuah pedoman nilai sikap dan perilaku dalam menjalankan segala peraturan yang telah dibuat, Pak. Peraturan yang telah dibuat, ya. Pedoman perilaku, ya. Iya, Pak. Peraturan yang telah dibuat. Sebenarnya ini bagus sekali juga, Mbak Bintang. Tadi melengkapi, masih berhentikan Pak Erlina, ya. Mbak Bintang lebih menekankan kepada komplains terhadap aturannya. Kepatuhan terhadap aturan. Walaupun sebenarnya peraturan itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis, ya. Bukan begitu ya, Mbak Bintang, ya. Iya, Pak. Ya, termasuk nilai-nilai agama dan lain sebagainya. Oke, bagus sekali ini. Saya ingin dengar lagi ini. Saya ingin banyak dengar hari ini. Oke, Mas Isan, silakan. Ya, tingkah itu kayak suatu tindakan yang memperhatikan tingkah laku manusia. Yang itu ya, di dalamnya mengambil kayak keputusan berhubungan dengan moral atau nilai, Pak. Oke. Berarti dia lebih kepada perilaku, gitu ya. Jadi tekannya pada perilaku, gitu ya, Mas Isan, ya. Iya, Pak. Ini satu hal yang menarik ini, Malaya. Tindak tanduk, gitu ya. Perilaku manusia. Oke. Terima kasih banyak, Mas Isan. Ini saya juga bagus ini ya. Sangat sepakat. Jadi yang dilihat itu tidak hanya segedar aturannya tadi ya. Ini melengkapi atau justru jadi antitesa dari apa yang disampaikan oleh Bintang tadi ya, Mbak Bintang. Tapi ini lebih kepada watak manusianya. Oke. Lanjut lagi. Terima kasih ya, Mas Isan. Tadi Mbak Bintang juga Mbak Erlina. Terima kasih. Ada lagi yang mau beri pendapat? Pinter-pinter ini ya. Ada yang mau beri pendapat lagi? Saya, Pak. Iya, Pak. Oke. Aura. Silakan, Aura. Menurut saya itu etika profesi hukum itu adalah bagian yang tergal dalam mengatur perilaku penegak hukum sendiri. Lebih ke arah menuntut sikap integritas moralnya. Jadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Ini lebih spesifik ya. Berarti sudah sedikit banyak membaca ya dari paparan ini. Atau bahan yang sudah Pak Satra sampaikan. Ini lebih titik tekannya pada integritas gitu ya. Ini bagus ya. Integritas itu sesuatu hal yang tidak bisa kita nilai sehari dua hari ya. Gitu ya Mbak Aura ya dan teman-teman. Tapi dia merupakan konsistensi yang harus dilakukan lebih-lebih kepada penegak hukum. Tadi Mbak Aura juga sudah single gitu ya. Lebih kepada titik tekannya pada penegak hukum gitu ya. Halo. Mbak Aura. Iya Pak. Oke. Thank you ya. Terima kasih banyak. Mas Ubit atau Yanuar? Atau yang lain? Boleh kalau mau menambahkan? Saya Pak. Silahkan siapa ini? Saya Firliana Pak. Firliana silahkan Mbak Firliana. Ini seperti etika itu seperti tolak ukur sesuatu berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai kebaikan, kesopanan, dan kepantasan. Nilai-nilai sepatutnya, kesopanan, dan kepantasan. Oke, ini satu hal yang sisi yang baru ya. Tapi ini juga bagus ya. Berarti yang menentukan standar ini masyarakat gitu ya? Atau dia menjadi satu standar bersama gitu ya Pak Firliana ya? Iya Pak. Oke. Ini menjadi satu poin, stressing poin yang menarik ya, yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Bahwa standar penentuannya itu masyarakat secara luas gitu ya, masyarakat secara umum. Tentang nilai baik, buruk, benar, salah. Walaupun, in the same time, kita akan menemukan tantangan ya, banyak terkait dengan apa yang disebut sebagai common goods tadi ya, atau common bad gitu ya. Satu hal yang sama-sama dianggap buruk oleh masyarakat atau baik di dalam masyarakat ya. Terima kasih Mbak Firliana. Jadi ini bagus ya tadi ya. Saya ingin berangkat dulu ke statement yang terakhir Mbak Firliana ya. Untuk membongkar standar apa yang kemudian perlu kita menjadi titik tekan di dalam pembahasan tentang etika. Mas Satria beberapa waktu yang lalu juga pernah melakukan riset ya, tentang perilaku ya, peringai masyarakat. Ya setidaknya di Jawa Timur saja misalkan ya, ketika ada pemilu dan lain-lain itu kan masyarakat itu ambil duit, tapi enggak milih yang ngasih duit gitu ya. Ini terkait dengan pemilu ya, ini terkait dengan coblosan gitu ya. Ini di luar riset yang setiap hari Pak Satria lakukan ya, karena ini riset yang benar-benar terjun langsung ke masyarakat gitu ya. Benar-benar kemudian melihat fenomena tersebut dan menemukan fakta tadi ya. Sehingga standar yang tadi disebut sebagai common good atau common bad itu tidak ada sesuatu hal yang kuat gitu ya. Justru perbedaannya tipis dengan pelanggaran atau tindakan pelanggaran etika berjamaah yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Karena ini akhirnya kita pada satu titik persimpangan, apa yang itu disebut sebagai etika, etika profesi dan etika profesi hukum, itu pada akhirnya akan membentuk karakter pribadi manusianya. Itu nanti akan bergantung kepada praktek manusianya. Ini tadi yang saya dapat banyak insight dari teman-teman ya, dan ternyata sudut pandangnya tidak hanya satu, dan ini tentu menjadi satu isu yang mengembirakan. Pak Satria akan mengantar kalian untuk berdiskusi, dan nanti harapannya ada waktu untuk kita mendiskusikan, atau kita teman-teman nanti diskusi kelompok gitu ya, seperti pertemuan sebelumnya. Tapi ini lebih fokus pada bagaimana melihat pelanggaran etika hukum yang dilakukan oleh entah dia penegak hukum, bisa jaksa, bisa hakim, advokat, atau penegak hukum yang lain, misalkan ya, nanti Pak Satria akan dikasih contoh kasus Firly Bahuri ya, Ketua KPK yang kemudian menghadapi banyak pelanggaran, kita akan diskusi di sana. Tapi sebelum diskusi terkait dengan praktek, teman-teman kita harus membuka diskursusnya terkait dengan teori ya, terkait dengan etika hukum dan diskursus sosio-legal. Kelihatan ya, teman-teman ya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Satria ingin memberi satu paradigma kalian tentang apa itu kode etik penegak hukum ya, kode etik penegak hukum. Lalu apa itu moralitas internal hukum, dan yang terakhir adalah praktik hukum dengan etis ya, atau etika. Nah ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisah ya. Satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisah. Mengapa Pak? Karena kalau kita membicarakan kode etik ya, misalkan profesi hukumnya semua berjalan sesuai dengan kode etik. Tapi in the same time, kemudian masyarakat berupaya ya, tadi ya, masyarakat berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang masuk kategori shortcut ya. Ambil contoh menghubungi jaksa, ambil contoh menyuap hakim, ambil contoh melakukan eksersis pengaruh kepada penegak hukum. Nah tentu ini akan jadi satu masalah ya, bahwa Pak Satria ingatkan kembali terhadap teori klasik ya, teori ekonomi klasik ya, ada supply, ada demand ya, ada permintaan, ada penawaran gitu ya. Nah ini dark economy ya, yang Pak Satria maksud ya. Permintaan penawarannya ini adalah terkait dengan transaksi gelap ya, di dalam konteks pelanggaran etika hukum. Dan tentu, kalau kemudian penegak hukum, kemudian pengambil keputusan ya, seperti anggota dewan, kemudian pemerintah, itu sudah comply, atau patuh ya terhadap etika hukum, tapi kemudian masyarakatnya tidak patuh pada etika hukum, itu jika jadi satu masalah. Akar masalahnya ini adalah adanya hasrat ya, satu, untuk mengambil jalan pintas. Mengambil jalan pintas yang dilakukan oleh masyarakat. Eh ini ribet, eh ini lama. Mereka mending memilih mengambil jalan pintas. Itu akar dari pelanggaran etika. Yang kedua, adanya peluang untuk mengakali, adanya peluang untuk mengakali hal-hal yang berkaitan dengan etika. Ada gium ya, yang ini nggak boleh dilestarikan oleh sarjana hukum. Jadi sarjana hukum itu orang yang tahu hukum dan orang yang tahu cara melanggar hukum. Nah ini harus diluruskan oleh kalian ya, oleh kita semua, Pak Satra termasuk ya, bahwa kemudian di dalam etika hukum, bagaimana kemudian cara-cara mengakali itu tidak boleh dilakukan. Terlebih, titik tekannya adalah nilai integritas tadi, sudah disinggung oleh kalian, itu muaranya terletak pada keterbukaan atau akuntabilitas. Keterbukaan. Keterbukaan dalam hal apa, Pak? Dalam hal proses, dalam hal hasil, maupun dalam hal upaya-upaya yang perlu dilakukan. Akuntabilitas misalkan dalam konteks penegakan hukum, di pengadilan katakanlah ya. Sebenarnya masyarakat harusnya tahu ya, bahwa proses pengadilan itu misalkan ya, untuk katakanlah gugatan sederhana gitu ya, itu hanya membutuhkan waktu 3 sampai 7 hari misalkan ya, untuk mendapatkan jadwal sidang. Misalkan seperti itu. Tapi kemudian masyarakat pengennya lebih cepat dari hari itu. Proses inilah yang kemudian mereka ambil jalan pintas. Misalkan ya, seperti itu ya. Atau eksekusi putusan, itu dilakukan dalam waktu 15 sampai 30 hari. Masyarakat nggak betah ya dengan waktu yang lama itu. Mereka ambil jalan pintas. Seharusnya proses-proses itu harus disampaikan secara, apa namanya, secara konkret kepada masyarakat, dan terbuka dilakukannya, dan ini kemudian agar etika hukum itu dapat dijalankan. Lebih-lebih sekarang kan kita di dunia digital ya, seharusnya media internet dan lain sebagainya itu justru menjadi upaya untuk memotong tadi ya, tindakan-tindakan yang melanggar etika hukum. Di pengadilan sekarang dikenal sistem e-court. E-court itu membuat panjar perkara itu terprediksi ya. Misalkan ya, advokat ya, mau sidang kasus apa ya misalkan ya, pidana misalkan seperti itu ya. Kalau pidana nggak bisa, perdata misalkan ya. Perdata. Mau gugatan sederhana misalkan ya. Gugatan sederhana itu, katakanlah dari proses sidang awal sampai akhir itu sudah tahu biaya panjar perkara itu 1 juta. Ya sudah itu. Tapi berbeda kalau dipraktek ya. Kalau kalian tanya ke pengadilan, tanya ke tukang parkir, tanya ke panitera misalkan seperti itu ya. Biayanya bisa 2-5 kali lipat. Nggak tahu faktornya apa. Itu tadi, kembali kepada ketidakterbukaan di dalam proses menegakkan hukum. Nah itu pentingnya etika hukum untuk teman-teman sebagai calon sarjana hukum untuk mendiskusikannya. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada hal yang ditanyakan terlebih dahulu. Belum? Belum ya? Kelihatannya masih tenang-tenang saja. So, teman-teman, etika itu merupakan sistem nilai atau norma-norma moral tadi ya disebut ya. Norma moral itu tidak ansih hanya terhadap aturan hukum yang bersifat tertulis, tapi juga sesuatu hal yang unwritten ya. Misalkan norma kehidupan sehari-hari. Ada istilah minang ya yang disebut di mana kalian berada, disitulah hukum yang harus kalian patuhi ya. Disitulah hukum yang harus kalian junjung ya. Nah itu norma yang tidak tertulis ya. Norma yang tidak tertulis ya. sesuatu hal yang customary, kebiasaan-kebiasaan, sesuatu hal yang mungkin ada di agama, agama Islam, agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Atau sesuatu hal yang ada di dalam standar kesopan santunan dari masyarakat. Standar kesopan santunan yang ada di masyarakat. Itu adalah etika. Sehingga dia menjadi pedoman bagi seseorang maupun kelompok untuk bersikap dan bertinggak. Jadi Pak Satria ini, saya ceritakan pengalaman ya. Mungkin ada yang teman-teman pernah ke Singapura. Ada yang pernah ke Singapura ini? Satu kelas ini? Belum? Semoga kalian nanti berkesempatan ya, ke Singapura ya. Ini Pak Satria, 2016 itu ke Singapura ya. Kalian tahu ya, watak asli orang Indonesia itu kan apa namanya, ya suka melanggar lah. Dari hal kecil-kecil sampai besar-besar ya. Buang sampah, misalkan ya. Atau tidak ikuti traffic light, dan lain sebagainya ya. Tapi berbeda loh ketika kalian datang ke Singapura ya. Kenapa? Karena satu, mereka sudah membuat standar gitu ya. Pelanggaran etik kamu itu apa saja ya. Misalkan dilarang buang sampah sembarangan, dilarang bawa durian ya, bahkan bawa durian aja nggak boleh di sana. Atau benda-benda yang menimbulkan gangguan ya kepada sekitarnya. Dilarang kemudian merokok. Nah ini penting juga ini. Bagi yang merokok itu, Singapura itu merupakan siksaan gitu ya. Dilarang merokok ya, sembarangan atau di tempat umum. Kenapa Pak? Karena yang menjaga etika mereka itu akhirnya ini ya, ada CCTV banyak ya, di pojok-pojok itu. CCTV banyak. Mereka kalau melanggar, betul nggak ada polisi, nggak ada satpam, nggak ada siapa yang kemudian menegur ya. Nggak ada. Mereka pulang, pulang saja. Tapi ketika pulang, satu dua hari berselang, kemudian ada pengenaan denda gitu ya. Pengenaan denda yang nanti dibebankan kepada pengenaan pajak dari masyarakat. Kita tahu ya, hidup di Singapura itu bukan suatu barang yang murah ya, tinggal di sana ya. Karena dia harus tinggal, nggak ada rumah ya, nggak ada rumah seperti di Indonesia. Adanya tinggal di apartemen, kemudian biaya hidupnya sangat mahal, apalagi dibebani pajak kalau melanggar ya. Jadi mereka sangat-sangat tertib ya. Tertib sekali. Itu yang kemudian membuat kepatuhan mereka terhadap hukum, itu akhirnya sangat tinggi. So, mereka akhirnya membuat satu standar itu dari upaya paksaannya, melalui pengenaan pajak. Nah, itu menjadikan semua orang ya, termasuk turis, termasuk kita semua yang bukan warga Singapura, ketika datang ke sana, itu sangat patuh ya, terhadap hukum ya, terhadap etika yang mereka tentukan ya. Pembawa durian aja kena 50 seri, 100 ya, 100 dolar Singapura. 1 dolar Singapura itu 10 ribu. Misalkan seperti itu ya. Bawa durian saja loh ini ya, pelanggarannya ya. Kalikan ya, 10 ribu kali 100 ya, berapa uang yang harus harus kita apa namanya, bayarkan ya. Berapa uang yang harus kita bayarkan untuk membawa satu durian saja. 10 ribu kali 100 berapa? Kena 1 juta ya, sanksi pajaknya itu ya, 100 dolar Singapura untuk hanya membawa durian saja. Apalagi uang sampah, uang putung rokok, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakatnya sangat patuh. Nah itulah yang kemudian menjadi budaya baru ya. Di kita, ada CCTV aja bisa diakali kan gitu ya. Masih banyak yang nerobos di lampu merah kan gitu ya. Masih banyak yang buang sampah sembarangan kan gitu. Yang kita takuti itu kalau ada apa? Kalau ada polisi di pertigaan. Begitu ya Mas Brahim ya? Atau teman-teman? Kalau bawa motor, bawa mobil, nggak pakai sabun, nggak pakai helm, itu hanya takut ya. Kalau di pertigaan jalan itu ada polisi. Takut apa Pak? Takut di tilangan gitu ya. Takut di tilang. Kalau kita rubah ya, bahwa ada nggak ada polisi, ada nggak ada penegak hukum, kemudian kita patuh, maka penjara dan lain sebagainya itu sudah nggak relevan lagi ya. Bahkan fakultas hukum bisa jadi nggak relevan ya. Karena budayanya sudah terbangun dengan baik ya. Sehingga bisa kita pahami, bisa kita renungi bahwa etika itu menjadi kumpulan asas atau nilai ya yang berkena dengan ahlak atau moral. Baik yang sifatnya mikro tadi ya, bahasa tersebut, kehidupan sehari-hari, atau yang bersifat makro. Apa Pak yang bersifat makro? Misalkan ya, ini kalau saya, mungkin kalian dengar istilah ahlak, ini kan lebih ucapannya Erick Thohir ya, BUMN berakhlak ya. Kalian pernah dengar istilah ahlak ya, yang disampaikan oleh Menteri BUMN kita ya. Kenapa Pak? Karena di dalam konteks persaingan usaha itu juga atau kompetitif, competition law, hukum persaingan usaha, itu juga tidak bagus ya para pelaku bisnis ya. Maka dalam aspek mikro, misalkan bagaimana pembuat kebijakan, bagaimana pembuat keputusan hukum, itu kemudian memberikan suatu stressing point untuk bagaimana kepatuhan etika yang berangkat dari ahlak dan moral tadi, itu bisa dijalankan oleh semua orang. Jadi, diskursus tentang etika, hukum, itu dari hal yang kecil-kecil tadi mikro sampai suatu hal yang makro sampai ke suatu hal yang berdampak luas kepada masyarakat. Sehingga etika ini juga bisa diartikan sebagai ilmu tentang mana yang baik dan mana yang buruk yang diterima oleh masyarakat. Gitu ya. Silahkan sampai di sini jika ada pertanyaan. sedang ngerti semua ini. Silahkan. Ada yang beri pendapat? belum. Belum. Oke ya, nanti kalian bisa merefleksikannya di dalam nanti diskusi kelompok karena saya meyakini bahwa teman-teman mungkin ada yang masih bingung ya karena pembahasan etika, etika profesi, etika profesi hukum itu suatu hal yang sebenarnya abstrak gitu ya. Tetapi kalau kita mau relate dengan praktiknya itu luar biasa berdampak gitu ya. Luar biasa berdampak. Oke ya. profesi adalah pekerjaan tetap ya dan fungsi kemasyarakatannya berupa karya perlayanan yang dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian keilmuan dalam bidang tertentu. Profesi itu juga sebagai panggilan hidup ya dan itu terkait dengan etika yang berlaku umum ya. Misalkan ya bagi dosen ini bagi Pak Satria atau bagi kalian sebagai mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa apakah bisa disebut profesi Pak? Sebenarnya masih kategori orang yang masih belajar ya. Tapi kalau profesi itu misalkan seperti Pak Satria ya as a lecturer atau dokter atau orang-orang yang kemudian tunduk kepada suatu perundangan tertentu ya yang dia disebut sebagai suatu profesi ya. mereka harus comply atau patuh terhadap etika yang berlaku secara umum. Pak Satria sebagai dosen misalkan dilarang kemudian melakukan plagiasi tulisan. Dilarang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melanggar etika di dalam perguruan tinggi. Misalkan ada kalian menghubungi Pak Satria kemudian mendiskusikan untuk jual-beli nilai. Itu satu hal yang betul-betul pelanggaran etik berat. Apalagi tindakan-tindakan Pak Satria menjurus kepada pelanggaran hukum atau tindak pidana. Misalkan melakukan kekerasan dan sebagainya dan sebagainya. Itu Pak Satria siap menerima sanksi sebagai seorang profesi siap-siap menerima sanksi pelanggaran etika baik ringan sedang maupun berat. Itu nanti akan ditentukan oleh lembaga profesinya. Misalkan advokat. Advokat pun juga sama. Ada kode etik advokat yang itu terikat bagi mereka yang disumpah menjadi seorang advokat. Dan dia tunduk terhadap undang-undang advokat. misalkan menolak perkara karena kliennya itu miskin. Itu pelanggaran etika profesi advokat. Lalu menjanjikan menang. Kalau kalian konsultasi oleh seorang legal consultant atau advokat kemudian dia pastikan oh ini pasti menang. Itu pelanggaran etika profesi. Pelanggaran etika profesi. karena advokat tidak boleh kemudian menjanjikan kemenangan bagi kliennya. Itu advokat. Jaksa pun juga sama. Memberikan tuntutan bukan berdasarkan kepada bukti-bukti atau fakta-fakta hukum yang kemudian ada tapi karena faktor kedekatan, karena faktor saudara, karena faktor diminta oleh bos atau diminta oleh jaksa seniornya, itu pelanggaran etika bagi jaksa. Pelanggaran etika di korps adiaksa. Dan di semua profesi, tidak hanya penegah hukum, tidak hanya akademisi, tapi juga profesi-profesi yang lain, seperti dokter misalkan. dokter terikat sumpah kepada profesi dokternya. Misalkan dia melakukan malpraktek, melakukan malpraktek, melakukan tindakan-tindakan medis yang berakibat fatal terhadap kesehatan dan keselamatan pasiennya. Dia bukan ahli opjin, misalkan kemudian melakukan tindakan-tindakan medis opjin, tanpa ada persetujuan dari dokter spesialis opjin, sehingga pasien yang opjin itu masalah ini, rahim bagi kelompok perempuan, ini misalkan di faktor persalinan, sehingga kemudian menimbulkan kecacatan atau akibat-akibat fatal dari tindakan medis yang dilakukan. Tentu itu pelanggaran etika, profesi. Kalau pelanggaran etika profesi yang lain, Pak Satri bisa banyak cerita, misalkan ada beberapa mahasiswa atau dosen yang kemudian di, ini bukan di fakultas hukum, ini lebih kepada di bidang lain, itu kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran etika, yang itu sampai kemudian hampir di proses hukum. semuanya itu kembali kepada satu titik bahwa profesi pun dia harus terikat terhadap suatu etika yang berakar dalam rangka penghormatan martabat manusia atau respect for human dignity. Itu titik tekannya. Kalau dia melanggar dari martabat kemanusiaan, kehormatan kemanusiaan, jelas dia adalah pelanggaran etika hukum. Pelanggaran etika profesi, sorry. Kalau di rumah sakit, masih ingat ya, kasus bayi Deborah, dia bapak-ibunya itu sebenarnya mampu ya, cuma karena dalam keadaan darurat, dia nggak bawa uang kes, anaknya sakit. Dimasukkanlah ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Tapi karena kemudian dia nggak bawa duit, buat DP, rumah sakit. Dan dokternya nggak mau memberikan tindakan medis. Sehingga anaknya ini meninggal dunia. Anaknya sampai meninggal dunia. Tentu itu merupakan pelanggaran berat etika. Kenapa? Karena keselamatan nyawa, karena martabat manusia, itu sesuatu hal yang harus diutamakan. sekali lagi Pak Satria ingin memberi suatu tanda, bahwa penghormatan terhadap kemanusiaan itu merupakan akar dari suatu tindakan etika profesi. Apapun. 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 Baik itu profesi hukum maupun profesi non-hukum. itu yang perlu digarisbawai teman-teman. Sehingga aktivitas profesional yang mulia dan mengabdikan diri bagi integritas dan kemanusiaan merupakan tujuan besar dari profesi yang dilakukan. Sehingga bukan hanya masalah cuan. Ini bahasa kalian. Bukan hanya masalah duit saja yang menjadi ini. Jadi salah. kalau kalian misalkan saya pengen jadi sarjana hukum. Kenapa, Pak? I want to be a lawyer. Kalau saya lawyer, saya bisa beli Lamborghini. Kalau saya lawyer, saya bisa beli BMW. Kalau saya lawyer, saya bisa beli apartemen atau seperti Hotman Paris misalkan. Joget-joget di Bali dan lain sebagainya. padahal kalau kalian lihat lawyer itu bukan hanya Hukum Paris. Kalian lihat Yaptian Him. Kalian lihat lawyer-lawyer pengabdi kemanusiaan. Human rights defender. Banyak sekali. Munir. Almarhum Munir. Dia sampai akhir hayatnya enggak bawa apa-apa selain penderitaan. Selain penderitaan. Kenapa? Karena dia mengabdikan diri untuk nilai integritas dan kemanusiaan. Ada pepatah istilahnya seperti ini. Kita ini kaya itu paling lama normalnya itu 60 tahun sampai 100 tahun. 100 tahun sudah ajaib kalau kita hidup sampai 100 tahun. Kita miskin pun juga 60 tahun sampai 100 tahun. Terus kita ini mau cari apa di dunia ini? Kan ini kalian enggak mungkin kerasa. Tapi nanti kalian setelah lulus, setelah jadi schoolers, setelah jadi sarjana hukum, kalian masuk di profesi-profesi yang profesional tadi, yang saya tersebut, kaya miskin itu kan hanya bertahan beberapa puluh tahun. Tapi nilai-nilai itu akan kalian bawa seumur hidup ketika kalian sudah enggak ada dan nanti misalkan ini loh yang pernah diajarkan oleh si A, si B. Beliau dulu guru kita, mentor kita. Dulu dia memberitahu kita tentang apa sih tujuan dari profesi yang kita lakukan. Pak Satria nggak tahu kalian nanti mau kemana. Masa depan kalian ada di tangan kalian, ada yang jadi jaksa, jadi hakim, jadi advokat, jadi kemblu, jadi diplomat mungkin, atau jadi entrepreneur, atau jadi legal konsultan. Nanti kalian akan pada satu titik bahwa profesi yang kalian lakukan itu sebenarnya hanya, kalau kalian mau benar ya, hanya mengabdi kepada kemanusiaan dan integritas. Jadi seperti itu. Oke, itu ya, terkait dengan etika profesi ya. teman-teman simak ya buku yang sudah Pak Satria share di e-learning ya. Artificial Intelligent and Legal Ethics gitu. Sudah dibaca bukunya? Sudah dibaca belum? Itu buku yang langka loh itu. Kalian kalau nggak di kelas ini nggak dikasih buku-buku kayak gitu ya. ada yang pernah mendengar istilah Artificial Intelligence? Pernah, Pak. Pernah, ya? Mas Ibrahim mungkin boleh share itu terkait dengan Artificial Intelligence dan tantangannya bagi suatu profesi. Kira-kira apa menurut Mas Ibrahim? AI ya, Wak. Setahu saya AI itu kayak mungkin kalau kalau nggak salah nih kalau di dunia real itu sekarang itu kalau nggak salah itu kayak Google Assistant terus kayak Siri itu mungkin ya kalau nggak salah. Jadi kayak robot pembantu robot apa ya robot pembantu orang untuk melakukan sebuah pekerjaan gitu. Benar. Kurang lebih seperti itu kalau nggak salah. Ya benar memang seperti itu ya. Dia kecerdasan buatan. Pernah dengar aplikasi-aplikasi seperti Rocket Lawyers mungkin atau sekarang yang marah di Indonesia itu hukum online. Ya, itu hukum online, Pak. Apa ancamannya bagi kalian sebagai manusia? Ya, tersisihkan itu. Tersisihkan sama kenelja robot yang bisa jadi lebih bagus daripada manusia. Benar ya. Tingkat akuratannya lebih tinggi. Betul. Nah, itu yang perlu digarisbawah, Ibrahim. Dan teman-teman ya, ini ada riset ya dari Inggris ya yang menyebut bahwa prediksi dari lawyer terbaik di UK dengan robot ini ya, robot lawyers ya, robot lawyers yang ada di UK itu jauh lebih presisi analisis hukumnya, legal opinionnya yang dibuat oleh robot lawyers. Itu sudah ada risetnya ya. Jadi, kecepatan dari analisis yang dibuat oleh manusia dengan robot lawyers itu jauh lebih presisi analisisnya robot lawyers. Jadi, kalau hanya konsultasi masalah perundang-undangan saja, atau masalah-masalah hukum sehari-hari saja, mereka jauh lebih canggih. Tapi, di sini ada apa satu something missing yang hilang dari suatu robot lawyers daripada teman-teman sebagai kelak, sebagai calon profesi, profesional. kira-kira apa yang something missing di sini? Yang hilang apa atau yang kurang apa dari robot lawyers yang sangat cepat dan predictable tadi daripada kalian sebagai seorang manusia? ada kader luar sahaja, Pak. Kader luar sahaja. Ya, kan robot itu kan pasti butuh, butuh apa namanya, butuh update, terus apa ya, butuh kayak service-service gitu. Oke, maintenance. Terus butuh update juga. Ya, benar. Dia masih bergantung kemanusia gitu ya. Oke. Any else? Ada yang lain? Nurani, Pak. Nurani. Ini siapa ini? Yang jawab ini. Ada, Pak. Aduh, habis. Nggak punya nurani ya. Nggak punya nurani. Bagus. Ada lagi yang mau beri pandangan. Nggak punya nurani. Ya, benar-benar ya. Ya. kalau ada, jadi kalau ada manusia yang nggak punya hati nurani, diganti aja sama robot ya. Atau kalau pasangan kalian nggak punya hati nurani, ganti aja robot gitu ya. Mereka lebih cepat dan predictable. Mungkin lain? Ada lain? Mungkin yang lain? Januar? Mungkin ada yang moralnya ya, Pak. Moral ya. Moral, nurani ya. Bagus ya ini. Sudah ini. Oke. Yang lain mungkin? Rohani mungkin, Pak. Rohani, ya. Tadi nurani, sekarang rohani. Kata Isan ini ya. Ferry, Pak. Sama? Ferry? Ferry. Oke. Ya. Ferry, Yanuar, dan Rada, semuanya benar ya. Nurani, rohani, kemudian moral, it's human being. Semua itu dimiliki manusia. Robot nggak mungkin punya itu ya. artinya kognitif saja tidak cukup. Kognitif saja tidak cukup. Kalau kita membicarakan kecerdasan atau kognitif, ya kita kalah ya sama apa namanya, sama robot-robotan tadi ya. Robot lawyers tadi. Tapi kalau kita membicarakan human being ya, ya di sana terkandung nilai moral, nilai nurani, nilai rohani atau religiusitas, atau nilai-nilai keadaban, itu semua ada di manusia. Sehingga itu yang membuat mahal ya, manusia ya. Sehingga nanti kalau ada pertarungan seperti apa namanya, Terminator gitu ya, antara manusia dan robot, manusia yang menang. Tapi Terminator itu kan cerita fiksi ya. bisa jadi it's gonna be heaven. Tidak hanya fisik ya, pertarungannya ya, tapi juga pertarungan tadi ya, dalam aspek kinerja. Sehingga etika profesi itu untuk dipahami oleh teman-teman sebagai suatu kesanggupan ya, able ya, untuk berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan, dan keseksamaan. Ini aspek performa ya. tapi di sisi yang lain, bagaimana kemudian keahlian dan kemahiran tadi itu ditujukan, diupayakan tadi ya, kepada nilai-nilai yang bersandarkan kepada nilai manusiawi. Apa itu Pak, terhadap kebutuhan bagi masyarakat yang membutuhkan dari jasa pelayanan kita sebagai seorang profesional. itu etika profesi karena pada hakikatnya dua hal ini yang kemudian menjadi satu kalimat kunci seperti itu. Oke ya, sampai sini. Lanjut ya Pak Satria ya. Oke, Yanwar, mau beri respon? Iya. Oke, silahkan. Ini kan kemarin juga sempat dibahas waktu saya summer school di DB2 itu katanya ada penelitian gitu Pak, kalau artificial intelligence ini bakalan menjadi subjek hukum yang baru. Karena dilihat ya, kalau dilihat dari definisi atau syarat-syarat sesuatu atau objek itu mendapatkan gelar atau predikat sebagai subjek hukum itu tidak ada sama sekali nilai moralnya seperti itu Pak. Jadi misalnya badan hukum, badan hukum itu diberikan hak dan kewenangan untuk menggugat dan digugat seperti itu. Terus kalau manusia sendiri, manusia sendiri pun itu parameternya itu bambuh pembawa hak atau subjek dalam hukum. Seseorang yang dikatakan sebagai subjek hukum pembawa hak dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Jadi statement ini itu mematahkan keresahan saya di awal, oh ya kenapa AI itu tidak bisa dijadikan subjek hukum baru ya karena mereka itu tidak bermoral, tidak bisa punya nilai normatif seperti itu Pak. Tapi kalau dilihat dari definisi dari subjek hukum orang, badan hukum, itu AI itu seperti apa ya Pak, memasuk masuk kriterianya mereka itu pembawa hak, memiliki hak ekonomi, hak moral, dapat memiliki daya pikir kalau sudah diformulasikan pada pembuatnya dan sebagainya seperti itu Pak. Gimana sih? Oke, ini pertanyaan yang krusial ya. Pak Satria juga dalam beberapa waktu terakhir ini memang Yanwar juga tahu ya, mungkin kalian nanti kalau tertarik ya bagaimana pengembangannya, mengembangkannya, development dari artificial intelligence, nanti Pak Satria kasih banyak bahan, banyak literatur, modul dari pelatihan yang Pak Satria pernah ikuti tentang membuat artificial intelligence. Kembali ke titik genuine dari artificial intelligence dan kaitannya dengan able atau kecakapan di hadapan hukum. Ya memang benar Yanwar, seperti yang Yanwar sampaikan dan teman-teman Simak ya, bahwa artificial intelligence sebenarnya dia dalam rangka memberikan asisten kepada manusia dalam pekerjaan-pekerjaan yang kemudian mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Pada saat yang sama kemudian pekerjaan ini kemudian didelegasikan dengan besar gitu ya kepada dia. kepada dia itu artificial intelligence melalui banyak hal kalian tahu mobil Tesla itu autonomis robot itu artificial intelligence yang membuat banyak coding jadi saya pusing jadi orang yang paling pusing pada saat pelatihan itu Pak Satria karena tidak punya basic untuk statistika tidak punya basic matematika tidak punya basic untuk pemrograman karena artificial intelligence komponennya di sana jadi semua tugas otonomus robot untuk mobil mobil yang autopilot dia tidak usah nyetir dia bisa kemana-mana itu satu tadi ya konsultasi hukum itu juga ada delegasi dua dan lain sebagainya dan lain sebagainya ini berdapat kepada status dan personalitas dari artificial intelligence memang artificial intelligence ini di masa mendatang akan banyak ini bisa kalian lihat 5-10 tahun lagi dari ucapan Pak Satria sekarang artificial intelligence itu akan banyak menyingkirkan tenaga manusia banyak menyingkirkan tenaga baik pikiran maupun apa namanya skills dari yang manusia lakukan dan tentu ini akan berdampak kepada status dan pengakuan dari artificial intelligence di dalam dihadapan hukum ada plus minus memang tapi suka atau tidak suka mau atau tidak mau itu yang akan terjadi di masa mendatang Kok Pak Satria meyakini itu ya bahwa perluasan makna subyek hukum nanti tidak hanya kepada manusia atau right person atau badan hukum tapi juga kepada artificial intelligence yang dalam hal ini nanti bisa diwakili oleh beneficial owner ya beneficial owner siapa Pak beneficial owner itu mereka yang menikmati manfaat dari penggunaan artificial intelligence itu sendiri ya nah itu itu yang teman-teman harus ketahui ya baik dalam aspek hukum publik maupun hukum privat ya misalkan di dalam konteks international law misalkan ya bagaimana responsibilitinya misalkan ketika penggunaan artificial intelligence digunakan untuk mengendalikan pesawat tanpa awak misalkan seperti itu ya untuk mengawasi daerah yang akan diinvasi misalkan seperti itu nah itu siapa yang mengambil manfaat dari penggunaan artificial intelligence itu yang bertanggung jawab nah itu konsep hukumnya seperti itu ya Yanwar dan teman-teman yang menerima manfaat atau beneficial owner dari penggunaan artificial intelligence dia yang wajib bertanggung jawab dihadapan hukum saya rasa itu ya nanti akan dikembangkan ya baik itu orang atau badan hukum nah ini akan mengalami suatu hal yang bias ya nanti untuk penentuan subyek hukum itu apa saja ya ini akan mengalami sesuatu hal yang bias ya karena itu tadi karena pengembangan yang besar-besaran ya yang luar biasa bahkan untuk kalian sekalipun itu dipaksa ya jadi bahkan Pak Presiden kan membicarakan bahasa Inggris itu tidak penting ya yang penting bahasa coding ya halo Pak Presiden bahasa coding itu ya berangkatnya bahasa Inggris juga jadi gimana kita mau coding ya kalau kita tidak tahu bahasa Inggrisnya dari pemrograman kan seperti itu ya jadi itu Yanwar mungkin masih ada yang kurang dijawab atau atau ada respon saya lebih bingung ke visibility-nya jadi subyek hukum baru Pak apakah ada kemungkinan gitu untuk Pak ini mendapatkan hati atau posisi di subyek hukum internasional maupun berbagai negara seperti halnya Indonesia kan dilihat juga mulai apa ya mulai tersentirkannya peran yang konvensional seperti hakim atau misal sepele membuat lagu rap dan lain sebagainya itu sudah mulai ditunggangi oleh ahli kalau mereka tidak memegang peran sedemikian krusial kalau mereka tidak ditempatkan sebagai subyek hukum juga bakal bahaya juga menurut saya ya itu tadi Yanwar saya membaginya kedua ini ya dua sisi ya dua sisi yang antara plus dan minus gitu saja ya plusnya artificial intelligence itu digunakan untuk membantu asisten sebagai manusia termasuk penegak hukum bahkan beberapa riset Pak Satria itu penggunaan artificial intelligence itu sangat penting ya untuk membongkar transnational corruption korupsi lintas batas negara karena dia bisa membongkar dari konteks flow of money arus uangnya yang itu ada suatu hal yang sangat terbatas di sana yaitu rahasia perbankan itu dalam artian plus dalam artian minus tadi kemudian penggunaan artificial intelligence yang berlebihan itu akan menjadi suatu persoalan terkait dengan penyerahan tanggung jawab di hadapan hukum itu tadi Pak Satria ingin mengingatkan kembali mengulang kembali bahwa nantinya saya kok berpikir Pak Satria berpikir ini pandangan subjektif Pak Satria bahwa artificial intelligence ke depan memang disiapkan sebagai subjek hukum baru baik sebagai subjek hukum internasional maupun subjek hukum nasional tetapi gimana Pak wujud konkretnya Pak apakah ada pengadilan yang artificial juga Pak artificial apa namanya dispute settlement seperti itu Pak pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa yang artificial juga saya rasa untuk langkah terdekat itu yang mendapatkan manfaat atau beneficial owner BO dalam artian ini beneficial owner jangan kalian pelesetkan beneficial owner dari penggunaan artificial intelligence itu yang bertanggung jawab di hadapan hukum baik dia individu manusia maupun badan hukum itu yang dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang saya meyakini bahwa artificial intelligence robot dan lain sebagainya dia akan berdiri sendiri sebagai subjek hukum yang fully responsible atas tindakan-tindakan yang dilakukannya atas tindakan-tindakan yang dilakukannya tentu kalau dia bertanggung jawab mutlak tentu perubahan kode etik dari setiap profesi tadi itu juga harus dirubah secara sporadi misalkan penggunaan artificial intelligence untuk mendukung aktivitas operasi untuk kedokteran untuk medical ini sekarang dikembangkannya di banyak negara termasuk di negara-negara maju kalau kemudian penggunaan artificial intelligence malpraktek itu gimana pak padahal yang terikat di kode etik kedokteran itu ya dokter ya manusia nah ini artinya untuk jangka panjang penggunaan teknologi high technology tadi ya seperti artificial intelligence robot dan lain sebagainya juga harus berangkat atau merubah berbagai macam standar etika profesi secara sporadis tapi untuk jangka pendek memang tadi ya penerima manfaat penikmat manfaat beneficial owner itu yang bertanggung jawab di hadapan hukum untuk penggunaan artificial intelligence itu ya Yanuar ya ini pertanyaan yang sangat bagus dan ini ya perlu kita simak ya atau perlu teman-teman renungi lagi ya sebentar saya baru dapat email ini nanti aja nanti saya kabari ya Yanuar ya ada email untuk kamu masuk ke WA saya eh masuk ke email saya nanti saja nanti saja oke lanjut ya unsur-unsur etika profesi ya jadi Pak Satra lanjut profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamri aslinya seperti ini ya tapi kan harus ada standar tentang wages ya wages itu apa honor ya gaji ya tapi harusnya tidak kemudian berangkat dari permintaan sendiri ya pengenaan tarif yang tinggi ya tarif dalam hal ini ya gaji yang tinggi ya misalkan konsultasi hukum itu dibayar per detiknya berapa dolar ya itu kalau di Jakarta seperti itu ya itu kalau di Jakarta seperti itu seharusnya kalau ada suatu misalkan seperti law firm yang kemudian mengenakan tarif ya per detik dia juga harus adil ya kepada klien yang juga kemudian pada saat yang sama gak bawa dua sama sekali gak boleh ditolak ya dia harus diterima nah ini 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 jadi satu hal yang melenceng ya dari etika profesi kalau kemudian hal tersebut tidak dilakukan ya tidak mengacu pamri ya yang kedua selalu mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur ya norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan ya jadi gak apa-apa kritik ya kritik itu tidak apa namanya tidak boleh dipatasi ya asal kemudian kritik tersebut di dalam rangka untuk memotivasi sikap dan tindakan agar ada upaya korektif agar ada upaya pembenahan siapapun dia terbuka wajib untuk menerima kritik ya tidak hanya pemerintah ya tidak hanya penegak hukum ya termasuk di dunia kampus ya di dunia kampus ya Pak Satria ini dulu juga demonstran dan Pak Satria meyakini kok ke depan Pak Satria juga akan didemo kan gitu ya itu hukum alam ya ya karena itu sebagai suatu siklus setiap profesi setiap amanah yang yang diemban itu harus atau berimplikasi kepada keterbukaan untuk menerima segala hal yang berkaitan dengan kritik yang dia dalam rangka tujuan memotivasi sikap dan tindakan ya berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas itu merupakan unsur dari etika profesi dan yang tidak kalah penting semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi nah ini bagaimana hubungan dengan sejawat ini ada istilah sejawat sesama rekan seprofesi bagaimana upaya untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dianggap melanggar etika profesi misalkan menyerobot klien misalkan itu ya atau apa namanya menjatuhkan nama baik walaupun dalam perkembangannya istilah penjatuhan nama baik deformation itu sifatnya sangat karet gitu ya kalau saya enggak suka ya itu pencemaran nama baik padahal kan enggak bisa sesederhana itu dia harus dalam ruang lingkup bagaimana upaya membangun kesadaran atau solidaritas profesi dalam rangka menjaga kualitas dan martabat profesi yang diimlannya itu adalah unsur-unsur dari etika profesi yang perlu teman-teman ketahui sampai sini mungkin ada pertanyaan unsur-unsur etika profesi ada pertanyaan sampai sini halo di sini ada pertanyaan teman-teman mungkin lanjut saja lanjut dulu ya nanti lebih banyak ke diskusi diskusi ini ya kelompok nah perbedaan etika dan hukum kalau hukum berfokus pada penyelesaian kasus ya dimana ada kerugian baik material maupun immaterial dan pelaku atau tergugat itu diminta untuk bertanggung jawab di hadapan hukum di hadapan hukum pertanggung jawaban hukum di sini tidak semerta-merta dimaknai hanya pertanggung jawaban di hadapan pengadilan atau mekanisme adjudikasi ini perlu dicatat perlu digarisbawahi bahwa pertanggung jawaban hukum dalam konteks ini juga berkenaan dengan mekanisme non-adjudikasi contohnya ada mediasi ada konsiliasi ada jasa-jasa baik atau yang semi-adjudikasi misalkan ada arbitrase itu semua diupayakan di dalam rangka meminta pertanggung jawaban hukum pertanggung jawaban hukum sehingga tidak hanya kembali Mas Satria ulangi dengan harapan kalian simak catat baik-baik tidak hanya melalui mekanisme adjudikasi atau mekanisme peradilan pula dapat melakukan di dalam mekanisme non-adjudikasi itu hukum kalau etika atau etik itu sebatas tindakan perbuatan yang dilakukan merupakan sesuatu hal yang baik atau patut kalau hukum dia lebih terkait dengan hard law yang bersifat mengikat tapi kalau etika dia lebih terkait dengan soft law yang titik tekannya bergantung kepada etikat baik pelaksanaan etika pelaksanaan etik dia saya ulangi kembali bergantung kepada etikat baik atau good faith dari pelakunya dari individunya tapi kalau hukum dia lepas dari individunya dia berangkat pada analisis formil tata caranya maupun material substansi pengaturan kerugiannya yang mengikat bagi siapa saja yang mengikat bagi siapa saja walaupun nanti ada aspek-aspek kritikal yang nanti akan Pak Satria sampaikannya bagaimana kemudian batasan-batasannya dan tindakan-tindakannya seperti apa oke ya disini teman-teman bisa membedakan antara etika dan hukum ada kebingungan teman-teman catat beri marking apa yang Pak Satria sampaikan insya Allah segala ilmu yang Pak Satria sampaikan akan terserap dan tidak semua ada di powerpoint ini jadi perlu direfleksikan mungkin ada yang respon obey izin bertanya Pak oke Mas Arief berarti perbedaan dari etika dan hukum ini jelas etika ini sebatas tindakan Pak berarti hukum itu berarti terfokus pada kasusnya itu Pak ya iya benar kalau hukum lebih kepada isu hukum Mas Arief kalau etika lebih kepada tindak tanduk atau praktik yang dilakukan oleh manusianya siap terima kasih Mas Arief siap terima kasih Pak oke sama-sama mungkin yang lain sehingga banyak ini jadi satu batas yang tipis ya ini ini unsur-unsur yang sangat berbahaya bagi kalian kalau etika dan hukum ini tipis tipisnya Bapak banyak yang menganggap bahwa pelanggaran etik itu bukan berarti pelanggaran hukum padahal menurut Pak Satria pelanggaran etik itu sangat berkaitan menjadi dasar sebagai pelanggaran hukum kalau kemudian hukum hanya dipahami sekedar sesuatu hal yang letter ada di undang-undang ada di pasal-pasal maka hancurlah sudah negara kita ya hancurlah sudah negara kita mengapa Pak karena kalau kemudian nilai-nilai etik ini tidak dijiwai oleh suatu profesi hukum maka pelanggaran hukum ini akan semakin berjamur ya hukum ini membentuk kepatuhan yang bersifat mutlak ya mutlak kepatuhan terhadap untuk tidak melanggar baik secara formil maupun material dari suatu aturan hukum tapi kalau etik dia membangun budaya membangun budaya hukum membangun budaya kepatuhan terhadap hukum bayangkan ya ada aturannya perangkatnya jelas mekanisme penindakannya jelas tapi kemudian banyak pelanggaran etik banyak pelanggaran etik tentu ini menjadi satu hal yang sangat merugikan menjadi satu hal yang sangat merugikan bagi suatu subjek hukum di dalam tindakan-tindakan yang dilakukannya kayak tadi ya Pak Satria contohkan apa namanya masalah pemilu saja ini satu contoh saja sebagai seorang peneliti Pak Satria mengamati bahwa perangkat-perangkat pelanggaran pemilu itu banyak pengawasnya ada KPU-nya ada Bawaslu-nya ada di tingkat kecamatan kelurahan ada bahkan di tingkat RTRW ada tapi budayanya tidak ada budaya apa itu Pak budaya kalau dikasih duit ya nerima budaya kalau ngasih duit ya gak masalah ngasih duit ini bukan lembaga amal mereka biar menang tapi yang dikasih duit dikasih duit gak milih artinya apa budayanya gak ada di sini budaya demokrasinya gak ada hukumnya ada perangkatnya ada bahkan mereka yang melanggar etika ini dilindungi sehingga tidak menjadi pelanggaran hukum tutup mata lah masyarakat itu tadi satu titik krusial itu bahkan satu standar moral dari masyarakat itu masih bisa kita pertanyakan sekarang masih bisa kita pertanyakan karena faktanya seperti itu karena faktanya seperti itu inilah perbedaan etika dan hukum walaupun ini berbeda seharusnya ini saling berkaitan karena hukum akan membangun kepatuhan baik secara formal maupun material terhadap suatu aturan hukum etika yang membangun budaya hukumnya jadi seperti itu di pengadilan ada zona integritas zona bebas korupsi tapi ya apakah transaksi jual-beli perkara dan sebagainya itu tidak ada di pengadilan itu nonsen juga jual-beli perkara masih ada di pengadilan beli perkara masih ada di transaksi transaksi gelap seperti itu masih ada kenapa karena budayanya tidak terbangun kalau tidak di ruang pengadilan cari di warung warung dekat pengadilan mereka bisa bertransaksi itu praktek gelap dari penegakan hukum kita sehingga etika profesi hukum antara etika profesi profesi hukum dan titik tekan etika profesi hukum dia menjadi perangkat norma dan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat bagi suatu profesi khususnya profesi hukum siapakah profesi hukum ya hakim pengacara jaksa notaris sekarang ada kurator dan lain sebagainya dia menjalankan kode etik dalam rangka misi moral profesi yang diimpan titik tekannya disini ada tiga yang perlu teman-teman garis bawahi yang pertama profesionalisme dalam menjalankan kemenangan kedua tidak mengejar keuntungan pribadi dan yang ketiga melakukan pelayanan terhadap klien atau masyarakat berlandaskan pada nilai moral dan ilmu pengetahuan dosen pun juga banyak loh seperti ini di kampus-kampus lain di kampus-kampus besar itu dia malah apapun dia bisa jadi saksi bukan lagi saksi ahli tapi ahli bersaksi banyak di kampus-kampus lain yang Pak Satria maksudnya banyak yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran etika semacam itu melakukan hubungan-hubungan gelap dalam artian kontak antar pihak-pihak yang dilarang di dalam suatu proses hukum itu juga sering terjadi jadi kalau tiga poin ini tidak dihayati dengan baik maka pelanggaran etika provinsi hukum akan semakin menjadi-jadi silahkan disini jika ada hal yang bingung atau ditanyakan silahkan ini ya etika profesi dan kode etik ya ini lawyer human rights lawyer YLPHI dia membuat dua poin kunci tentang arti penting etika profesi hukum dan kaitannya dengan penegakan kode etik dalam kaitan etika profesi hukum dia mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi dan yang kedua menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional publik yang dimaksud disini tidak hanya yang bawa duit tidak hanya yang punya uang punya pengaruh punya kekuasaan tapi juga masyarakat-masyarakat miskin yang kemudian memerlukan akses terhadap keadilan atau akses to justice mereka semua yang datang kepada suatu lembaga profesi dia harus dilayani kalau di advokat dia dinamakan pro-buno dia harus dilayani walaupun tanpa duit walaupun tanpa mengeluarkan uang itu arti penting etika profesi dan kaitannya dengan penegakan kode etik poin satu pasti mendisiplinkan dari mereka yang termasuk kelompok profesi dan ditujukan kepada anggota organisasi profesi dan di ejawantakan atau dilakukan dengan pembinaan dan pengkontrolan etos kerja jadi ada mekanisme evaluasi evaluasi kerja yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi profesi kedokteran ada ID ikatan dokter Indonesia kalau lawyer atau advokat banyak yang paling tua memang pradi pengimpunan advokat Indonesia kalau kalian yang jadi notaris besok ada ini ikatan notaris Indonesia itu adalah organisasi-organisasi profesi dan banyak lainnya perawat itu ada PPNI atau profesi-profesi yang lain atau yang penegah hukum penegah hukum kalau hakim itu ada namanya komisi judicial kalau hakim untuk melihat kode etik perilaku hakim itu ada komisi judicial yang dia bahkan kewenangannya itu dituangkan di dalam undang-undang dasar dalam undang-undang dasar kalau di Indonesia pejabat publik ya administrator publik itu ada namanya ombudsman kalian bisa laporkan ke ombudsman kalau terjadi pelanggaran atau maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik kalian bisa melaporkan ke ombudsman ke edukan maladministrasi lalu kalau kalian butuh data-data informasi-informasi kalian gak dapat dari pejabat publik kalian bisa laporkan ke komisi informasi publik jaksa ada komisi kejaksaan komjak namanya itu bagi jaksa yang melenceng dari etika profesi jaksa polisi polisi ada namanya provos itu juga sama dengan di militer militer ada namanya provos yang dia menegakkan etik bagi anggotanya menegakkan etik bagi anggotanya selain provos di kepolisian itu ada kompol nas komisi kepolisian nasional untuk menegakkan etik bagi anggota kepolisian KPK tapi KPK ini yang menarik ada dewan pengawas dewas walaupun dewas sekarang gak tahu melindungi atau mengawasi pimpinan KPK karena posisinya dibentuk setelah lahirnya undang-undang nomor 19 tahun 2019 saya rasa teman-teman bisa simak banyak tulisan atau statement Pak Satria terkait dengan dewas tanpa perlu Pak Satria jelaskan lagi di media baik cetak maupun tertulis terkait dengan organisasi profesi yang menegakkan kode etik sehingga mereka membangun komisi etik di mahkamah konstitusi Pak Satria kulang tadi kalau KY itu di mahkamah agung kalau di mahkamah konstitusi itu ada namanya majelis kehormatan hakim atau MKH itu untuk penegakan kode etik profesi termasuk penegak hukum sampai sini mungkin ada pertanyaan pertanyaan berarti kode etik termasuk peraturan perundang-undang ya Pak Yan kode etik itu tidak hanya yang ada di undang-undang yang perlu digarisbawahi kode etik itu dia berada di internal organisasi profesi tadi misalkan kode etik advokat dia disimpan oleh beberapa lembaga advokat artinya gini artinya dia walaupun tertulis ada yang sifatnya mengikat penuh ada yang sifatnya kemudian menjadi kepatuhan tadi dipahami ya Mas Isan ya Pak karena apa tadi tidak hanya membangun kepatuhan secara hukum saja baik aspek material maupun formilnya tapi juga membangun budaya hukum nah itu lembaga profesi organisasi profesi organisasi pengawas itu mengkontrol tadi ya etos kerja dan pembinaan terhadap suatu orang individu maupun lembaga yang dikontrolnya atau diawasinya seperti itu dipahami ya sampai sini ya Isan ya ya Pak oke jadi itu ya teman-teman ya terkait dengan etika profesi dan hukum lalu talk of persons pertimbangan etis profesi hukum itu diletakkan kepada banyak pelanggaran banyak pelanggaran dan banyak guidance gitu ya pelanggaran yang sering terjadi di sini adalah terkait dengan penyalahgunaan kekuasaannya mulai dari benturan kepentingan ketidak perpihakan benturan kepentingan konflik of interest ini menjadi satu masalah serius ketidakperpihakan khususnya ketidakperpihakan bagi kemanusiaan dan nilai-nilai integritas jadi misalkan bagi masyarakat secara luas ambil contoh misalkan kebakaran hutan kasus kebakaran hutan keberpihakannya jelas bagi kepentingan masyarakat luas bukan bagi korporasi yang melakukan pembakaran hutan seharusnya karena masyarakat luas terdampak kena asapnya dan lain-lainnya sehingga hakim di dalam memutuskan suatu perkara misalkan kerusakan lingkungan hidup pembakaran hutan dia kemudian tidak mencari alasan-alasan atau reasoning yang kemudian menguntungkan dari pelaku kerusakan lingkungan hidup tetapi justru mengejar dan bahkan meminta tanggung jawab mutlak ini kalau di dalam konteks hukum internasional ada namanya strict liability bagi tanggung jawab mutlak bagi perusahaan lingkungan hidup untuk memberi ganti rugi dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan agar masyarakat luas itu dapat pulih hak-haknya sehingga keberpihakannya itu adalah kepada kemanusiaan dan nilai-nilai integritas itu ya yang perlu teman-teman garis bawah ya ketidak berpihakan dalam konteks ini adalah ketika apa namanya ketika kemudian ada orang-orang berpengaruh ada orang-orang yang berkuasa kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan hukum yang dilakukan itu menjadi pengambil keputusan itu tidak objektif prinsip-prinsip ini kalau di dalam pengadilan ada yang namanya prinsip imparsialitas ini bahasa kerennya ketidak berpihakan imparsialiti ini yang perlu menjadi satu benang merah yang perlu teman-teman simak lalu kepatuhan compliance terhadap apa Pak? terhadap aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis baik yang itu dia berkaitan dengan regulasi hukum yang mengikat maupun terkait dengan etika profesi lalu gratifikasi ada yang pernah dengar istilah gratifikasi di sini? gratifikasi? pernah Pak apa itu? ya kasarnya kayak memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu mempermudah good kalau memberi sesuatu untuk tujuan hanya diberi tidak apa-apa hadiah atau karena persaudaraan tapi memberi suatu barang memberi suatu tidak hanya barang gratifikasi ini banyak barang jabatan termasuk tiket liburan bahkan mohon maaf dalam perkembangan terbaru bahkan diberi gratifikasi seksual tujuannya apa Pak? tujuannya untuk tadi ada kompensasi yang dilakukan misalkan melancarkan bisnis yang dilakukan atau di dalam proses peradilan memotong memotong sanksi atau fonis yang diberikan kepada tersangka misalkan seperti itu atau hal-hal lain yang bersifat mencurangi jadi gratifikasi itu banyak dari hal-hal yang tidak berharga tidak berharga itu tidak bernilai ekonomi tinggi maksud Pak Satria sampai sesuatu hal yang intangible intangible tadi kayak gratifikasi seksual dan lain sebagainya itu kan sesuatu hal yang nilainya tidak tampak tapi itu bisa mempengaruhi seseorang seseorang ini siapa Pak? seseorang ini baik dia membuat keputusan kebijakan perundangan maupun keputusan-keputusan hukum dia kemudian melakukan tindakan yang bersifat diskriminatif dan menguntungkan pemberi gratifikasi itu pelanggaran etika kerahasiaan confidentially ini kasusnya Bulile Pantauli dia di KPK bekerja berdasarkan undang-undang dia kemudian memberikan informasi kasus kepada calon tersangka dan sialnya lagi selain memberikan rahasia informasi kasus dia kemudian mencarikan advokat ini tak carikan ini lawyernya biar proses hukumnya semakin mudah itu pelanggaran berat pelanggaran berat sanksinya itu gak hanya potong gaji seharusnya seharusnya sanksinya itu dipecat karena ini kerahasiaan kerahasiaan apalagi bagi penegak hukum kerahasiaan itu sesuatu hal yang vital apalagi sekelas KPK ini fatal tapi kita tahu bahwa sanksinya hanya sanksih pemotongan gaji yang kalau dikurskan pemotongan gajinya itu 1-2 juta saja tiap bulan dari puluhan juta gaji yang dia dapatkan kalau sudah gak ada efek jerah seperti itu jangan disalahkan pelanggaran etika berat itu akan sering terjadi dan tidak hanya di KPK dia semacam sekses story dalam tanda petik pelanggaran etika sehingga itu menjadi suatu hal yang lazim padahal ini menjadi suatu masalah serius dalam segi penegakan hukum kontak yang tidak patuh dengan hakim atau pihak yang berperkara ini juga gak boleh apalagi kontak dengan hakim atau pihak berperkara itu disertai dengan tadi swap atau gratifikasi dan lain sebagainya ini jadi masalah pelaksanaan tugas dengan baik ini terkait dengan asas umum pemerintahan yang baik atau good government good government ini perlu disimak oleh pemerintah oleh pelaksanaan pelayanan publik untuk kemudian menjalankan kemenangannya dengan baik riset tentang good government ini panjang dan saya rasa teman-teman perlu ada sesi khusus untuk menjelaskan tentang good government yang itu tidak akan bisa dibahas tuntas di dalam pertemuan kali ini penyalah penyalahgunaan kekuasaan penyalahgunaan kekuasaan ini motifnya banyak sekarang ada yang namanya ini tadi ini semua sebenarnya penyalahgunaan kekuasaan tapi dalam perkembangannya juga ada apa namanya lebih spesifik misalkan dagang pengaruh trading of influence saya ini mempunyai satu jabatan publik tertentu karena jabatan publik tertentu saya ini saya kemudian menjual pengaruh saya ini ke banyak orang misalkan saya ini dekat sama presiden apapun yang berkaitan dengan presiden silahkan melalui saya itu merupakan pelanggaran serius pelanggaran hukum kalau di dalam rezim hukum korupsi terbaru dia bagian dari kejahatan tindak pidana korupsi itu terkait dengan trading of influence dagang pengaruh lalu tadi beneficial ownership penerimaan manfaat itu juga bagian dari pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan ada yang ngerangkap menteri juga ngerangkap pengusaha juga ngerangkap apa namanya pengempelang pajak yang nanti banyak diuntungkan dari kebijakan yang dihasilkan sendiri kalian gak usah sebut nama tapi kalian sudah tahu sendiri siapakah itu yang disebut baik di Panama Papers maupun yang terbaru Pandora Papers Pandora Papers dan lain-lainnya itu banyak terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kehormatan independensi dan imparsialitas ini tadi imparsialitas objektivitas pengadilan itu itu yang perlu teman-teman garis bawah secara singkat Pak Satria ingin jelaskan tentang benturan kepentingan Pak Satria ada risetnya nanti Pak Satria kirim di e-learning atau nanti di WA Group juga boleh jadi benturan kepentingan itu bisa terjadi di mana-mana baik di tingkat eksekutif legislatif penegah hukum BUMN pengawas penilai dan komisioner atau entitas privat untuk benturan kepentingan conflict of interest ini menjadi satu masalah serius ini akan menjadi satu masalah ketika kemudian benturan kepentingan atau conflict of interest itu menciptakan kalau bagi urusan publik menciptakan diskriminasi di dalam pengambil keputusan kalau di dalam aspek privat atau perdagangan dia berdampak kepada persaingan usaha tidak sehat Pak Satria ulangi benturan kepentingan dalam aspek publik dia berpengaruh kepada pengambil keputusan yang bersifat diskriminatif dan menguntungkan mereka yang benturan kepentingan tadi dalam aspek privat akan menciptakan persaingan usaha atau perdagangan yang tidak sehat itu benturan kepentingan pelanggaran benturan kepentingan itu bagaimana strateginya yang paling penting adalah mengutamakan kepentingan publik dan kepatuhan pada kode etik profesi keterbukaan dalam pengawasan konflik atau benturan kepentingan mendorong tanggung jawab pribadi tauladan dan integritas pejabat publik mendorong akuntabilitas dan transparansi membuat satuan pengawasan internal dan membentuk solidaritas yang tidak toleran terhadap praktek benturan kepentingan ini dua piece dua kepingan yang Pak Satria pada beberapa waktu yang lalu diminta oleh Direkturat Kerjasama KPK untuk memberikan kuliah atau memberikan paparan di agenda FGD beruntunglah kalian dan harus banyak tanya ini karena Pak Satria di tempat lain diminta untuk membicarakan hal terkait jangan sampai di mahasiswa kemudian tidak memanfaatkan kami sini silahkan jika ada pertanyaan silahkan halo lanjut dulu Pak ini gak ada semua ini kemana ini monitor saya mungkin izin bertanya siap dan minta wejangan sedikit Pak jadi bagaimana menanamkan kepada diri sendiri untuk ke depan ketika kita menjadi profesi apapun itu Pak dengan beretika yang baik dan benar itu Pak jadi tidak melakukan diskriminasi maupun kepentingan-kepentingan pribadi lainnya itu Pak pegangan apa yang harus kita jalankan itu Pak terima kasih terima kasih Mas Arief ini ini apa namanya penjelasan etika profesi itu mudah disampaikan tapi berat dilakukan Mas Arief dan teman-teman nanti jadi profesi apapun termasuk Pak Satria misalkan sekarang berprofesi sebagai dosen sebagai peneliti dan sebagainya pada relung hati kita yang terdalam sebagai seorang individu itu tadi satu menjaga prinsip itu istikoma istikoma itu yang berat sebenarnya Mas Arief dan teman-teman orang itu kan diuji ketika banyak hal diujinya tapi kalau dalam konteks pelanggaran etika itu diuji itu ketika satu diberi jabatan atau kekuasaan besar dan yang kedua dikasih duit banyak jadi ya itu manusiawi itu di Al-Quran kan juga disebut bahwa manusia itu sifat nalurianya itu serakah dia dapat satu gunung dia akan cari gunung yang lain ini penting bagaimana upaya dari diri kita masing-masing untuk satu menahan diri menahan diri untuk apa menahan diri tadi kalau sudah punya mobil misalkan ya sudah punya mobil itu saja yang penting bisa jalan ada AC-nya sudah cukup itu saja itu menahan diri menahan diri itu adalah upaya paling dasar sebenarnya tapi dia paling krusial di dalam menjaga kode etik tadi eh sudah punya rumah Alhamdulillah layak tidak kena hujan tidak kena panas di rumah teduh ya sudah jangan kemudian berupaya untuk menumpuk kekayaan untuk beli rumah-rumah lagi itu itu prinsip menahan diri itu harus dicampkan di dalam di dalam suatu pelaksanaan etika profesi ya yang kedua menjaga integritas tadi ya bertindak jujur bertindak terbuka dan kemudian menjaga harkat dan martabat kemanusiaan berat pak berat ya kalau diomongin gampang ya Pak Satria yang ngomong gini gampang ya kalau dilakukan gimana pak ya dia harus dilakukan dengan penuh kesadaran ya kesadaran akan apa pak kesadaran akan takut pada Allah subhanahu wa ta'ala kita kan selama ini memahami rukun rukun di dalam agama islam ya itu kan hanya rukun iman rukun islam ya percaya kepada Allah malaikat dan lain sebagainya dan melakukan sholat dan lain sebagainya itu kan rukun iman dan rukun islam tapi kita sering melupakan namanya rukun ihsan rukun ihsan itu ya Allah itu ada di dekat urat nadi kita gitu ya jadi kalau kamu mau melakukan apapun kita gak bisa bersembunyi nah kalau sudah gak bisa bersembunyi ya ada tanpa ada pengawas itu ya kita tetap comply comply patuh di dalam mereka menjaga integritas ada atau tanpa dilihat orang ada atau tanpa diawasi oleh pengawas misalkan nilai-nilai integritas itu betul-betul dijalankan dengan 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 sungguh-sungguh dengan seksama dan yang lebih penting lagi setelah setelah tadi ya menjaga apa namanya menahan diri dan kemudian melaksanakan nilai-nilai integritas jangan menjalankannya sendiri ya tapi bangun habit ya bangun circle kalian itu menjadi entitas yang berintegritas entitas yang betul-betul menjaga nilai moral tadi ya sehingga yang masuk surga gak kalian sendiri jangan nanti kalian pengen masuk surga masuk surga sendiri ah biarin yang penting saya benar yang lain salah gak masalah jangan gitu ya itu melepaskan tanggung jawab kita sebagai manusia manusia itu hakikatnya itu adalah pemimpin pemimpin itu yang minimal yang dimaksud sebagai pemimpin itu adalah memberikan suri taulah dan memberi contoh terhadap sesamanya sekitarnya sajalah tidak harus pemimpin itu menjabat ketua pemimpin itu menjabat gubernur itu enggak harus di Al-Baqarah 30 kalau kalian cari dalilnya di Al-Quran kan disebut setiap diri manusia itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu dijadikan pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggung jawaban atau apapun yang dilakukannya minimal apa Pak? minimal menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri itu selema-lema iman tapi kalau enggak bisa buat keluarganya memimpin dalam arti yang memberikan tauladan memberikan contoh memberikan cara pandang itu harus dilakukan itulah makna untuk menjaga integritas apalagi di suatu organisasi profesi bagaimana kemudian memberikan apa ya pengaruh baik good influences kepada sekitarnya jadi itu Mas Arief dan teman-teman Masya Allah bisa selamat sampai akhir amin terima kasih Pak sama-sama ini bukan kuliah etika profesi lagi kayak kuliah ini ya kultum nanti ya ya itulah kita saling ini ya saling mengingatkan termasuk kalau Pak Satria misalkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bagus seperti itu tolong diingatkan pun halnya kalian kalau melakukan tindakan-tindakan yang ini pasti Pak Satria akan ingatkan itu ya oke nah ini ya praktek hukum dan nilai etik wajiban etik tambahan di pemban praktisi hukum apakah sama atau berlaku setara dengan masyarakat dan bagaimana beban etika itu bagi penegak hukum ini ini untuk pelanggaran etika dia pakai helikopter beliau pakai helikopter yang ini sebenarnya punya pihak yang berkepentingan dengan kasus yang dijalankan oleh KPK sekarang ya sehingga kemudian menjadi satu pelanggaran etika serius nah teman-teman disini Pak Satria ingin kalian terbagi ke ke beberapa breakout ya untuk mendiskusikan ambil satu profesi misalkan profesi penegak hukum advokat misalkan ya atau jaksa atau apapun dan nanti kemudian kalian bisa diskusikan apa itu pelanggaran-pelanggaran etikanya dan bagaimana agar pelanggaran etikanya tidak diakukkan saya bagi saja ya ini menjadi enam ya enam tim saya bagi room satu nanti lebih kepada advokat ya kodetik advokat room dua nanti lebih kepada jaksa ya room tiga kepada hakim room tiga ini jaksa dan KPK ini boleh ya foto KPK sendiri ya room lima apa ya profesi lain terserah kalian mau pilih apa profesi lain di luar hukum room enam pemerintah atau saya tambahkan ya ini ya oke ya saya admit kalian untuk kemudian kalian bisa diskusikan gitu ya dari masing-masing room nanti seperti minggu lalu ada juru bicara yang ditunjuk di masing-masing kelompok untuk membahasnya oke ya diskusinya tadi saya lihat ada yang sangat antusias ada juga yang gak tahu diskusinya sambil apa namanya sambil membaca mata hati atau gimana ya mungkin taktiknya kalian ketau masing-masing jadi dari posisi teman-teman untuk mengamati etika profesi ya dari advokat jaksa hakim KPK polisi hingga di room terakhir di DPR saya ingin dengar dari masing-masing perwakilan untuk menyampaikan semuanya dari room satu terlebih dahulu dari kelompok advokat aura mungkin bisa mewakili iya ya silahkan kita ada kasus tentang kecurangan dalam laporan keuangan PT KAI jadi disini itu berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akutasi yang diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang seharusnya perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar padahal apabila diteliti lagi dan dikaji lebih rinci perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 6,9 miliar terus langkahnya apa untuk ini dari kerugian tersebut untuk membuat kode etik yang bagus bagi advokat di kasus terkait seharusnya itu sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi kesalahannya karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan karena disini profesi akuntan menuntut profesionalisme netralitas dan kedujuran serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya itu akuntan apa advokat yang melakukan pelanggaran itu siapa Aura dan teman-teman kelompok satu ini advokat kalau akuntan oke dia ada profesi ini kan dia bukan profesi ini ya kecuali advokat yang kemudian sekolah lagi untuk mendapatkan lisens untuk kurator nah itu baru untuk isu kepailitan dia kemudian bisa ini ya bekerja sama dengan akuntan ini advokat apa akuntan ini tentang akuntan Pak baru sadar advokat mungkin yang kasus yang lain tadi sudah disampaikan tadi kan banyak juga ya selain kasus disampaikan ini advokat bukan aguntan oke tidak apa-apa yang penting tadi sudah diskusi ya kayak plus semua untuk tim satu ya nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman di sesi diskusi lebih lanjut makasih ya Aura dan teman-teman iya Pak selanjutnya kelompok dua jaksa ya Dinda Mangisti memuakili iya Pak saya perwakilan dari kelompok dua ingin mengangkat kasus jaksa yang menciderai kode etik dari jaksa tersendiri melalui korupsi contohnya itu kasus jaksa Farizal jaksa Farizal ini merupakan seorang jaksa di kejaksaan tinggi Sumatera Barat yang sempat ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK yang belakangan diketahui turut menerima gratifikasi sebesar 400 juta dari CV Semesta Perjaya uang tersebut diduka diberikan Direktur CV Semesta Perjaya sebagai hadiah karena Farizal telah membantu dalam proses persidangan terus langkah untuk ininya seperti apa agar tidak terjadi lagi gratifikasi kejaksa dari tim dua sebentar Pak dalam perkembangannya itu sebagai tempatan reformasi agar lembaga peradilan di Indonesia semakin transparan dan akuntabel menguat desakan agar kinerja kejaksaan harus diawasi oleh institusi yang independen melalui pertemuan puncak seluruh institusi hukum yang ketiga yang difasilitasi oleh government reform in Indonesia yang direkomendasikan pembentukan lembaga pengawasan eksternal kejaksaan sehingga dalam penambahan revisi undang-undang nomor 5 tahun 1991 yang melahirkan undang-undang kejaksaan nomor 16 tahun 2004 maka DPR menyepakati pembentukan komisi kejaksaan mungkin solusinya itu perlu dibuat lembaga yang dapat mengawasi kinerja dari kejaksaan agar nantinya tidak semakin menghancurkan dari tipe kejaksaan tersebut mungkin oke bagus ya merekomendasi ini ya entah membentuk lembaga pengawasan kejaksaan eksternal atau sebenarnya komisi kejaksaan itu ada ya walaupun memang masih terikat di institusi kejaksaan itu sendiri tapi harus reformasi komisi kejaksaan gitu ya Dinda dan teman-teman kelopok 2 ya iya Bapak oke bagus terima kasih banyak ya plus untuk tim 2 dari kejaksaan terima kasih banyak selanjutnya di room 3 Hakim diwakili Yanuar ini ya Pak izin saya sebagai representatif dari kelompok 3 jadi disini kita membahas terkait diskon sebelum lebaran jadi kita mengangkat tema ini berdasarkan pada kasus hukuman yang diberikan jaksa pinangki yang menurut demak kami itu telah melakukan hakimnya ya disini Pak dalam artian hakimnya telah melakukan istilahnya pelanggaran kode etik dalam profesi hakim sebagaimana yang kita ketahui jaksa pinangki ini kan telah menerima gratifikasi atau suap dari pihak cokok canda kemudian kasusnya bergulir dan keputusan pengadilan tinggi DKI Jakarta malah memotong semula yang fonisnya 10 tahun menjadi 4 tahun dengan denda sebesar 600 juta padahal ada beberapa ketentuan jika seseorang mengajukan remisi atau terwujudnya suatu remisi kita ketahui dulu disini ada seperti remisi umum remisi khusus remisi kemanusiaan remisi tambahan dan remisi susulan saya sebutkan beberapa saja untuk menghemat waktu remisi umum ini diberikan pada saat peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus sedangkan kalau kita implementasikan ke kasus Jasapinaki kejadiannya itu atau pengajuannya tidak bertepatan dengan hari besar kita 17 Agustus sedangkan untuk remisi khusus diberikan ketika hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari suatu hari besar keagamaan dalam setahun lalu kita juga menelis memang ya Pak memang kita sadari Komisi Judisial itu tidak diberikan kemenangan untuk menilai suatu perkara yang diputuskan pengadilan itu benar atau tidak disini yang kita angkat putusan-putusan tersebut bisa dieksaminasi oleh publik dari pergeruan tinggi atau akademisi jadi solusi yang tepat untuk menilai atau melakukan tindakan preventif yang dilakukan oleh hakim kepada Jaksa Pinangki atau yang dilakukan Jaksa Pinangki yang bersama Joko Chandra mungkin kita bisa awali dengan meningkatkan kesadaran para calon-calon akademisi calon-calon calon-calon hakim calon-calon jaksa seperti kita di fakultas hukum dengan menerapkan sistem good governance dan menanamkannya sedini mungkin dari pergeruan tinggi dan akademisi jadi bila mereka sudah keluar dari universitas atau lingkungan pendidikan mereka mereka sudah bisa diberkali kesadaran bahwa semua yang kita lakukan semua yang kita kerjakan you can be everything you can be whatever you want just whatever you want to be but at the end of the day just be human just be human berbasis ilmu pengetahuan dari pihak non yang dalam tanda petik bertanggung jawab untuk kode etik hakim yaitu akademisi kalau di komisi judicial sendiri gimana? apa catatannya? kalau di komisi judicial tadi sempat ada teman kita yang ngirim kalau ada catatan kalau 140 sekian kasus serupa yang di alami Jaksa Pinanggi ini digolongkan menjadi tiga putih abu-abu dan hitam jadi ini menurut kami juga menjadi distorsi tercapainya keadilan dan kepastian hukum dan tingkat kepercayaan masyarakat atau trust issue yang terbangun di masyarakat itu semakin meningkat di lembaga pengadilan seperti itu jadi dengan sedemikian banyak kasus sedemikian banyak sengketa berakhir dengan fonis yang berdasarkan pada unsur normatif seperti itu harus lebih diperkuat gitu ya iya betul pak oke terima kasih aplos dulu pro team room 3 dan teman-teman bisa pakai mode aplos juga untuk menyemangkati yang lain terima kasih banyak dan teman-teman selanjutnya tim 4 KPK ini Akbar ya Ibrahim Ibrahim Akbar silahkan oke kami dari kelompok 4 yang ditugasi untuk mendiskusikan tentang kasus kode etik KPK telah mendapatkan sebuah ini ya sebuah kasus pelanggaran kode etik oleh salah satu pimpinan KPK yaitu Lili Pintauli Siregar kasus pelanggarannya yaitu penyalahgunaan wawonan beliau sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadinya yaitu ini ya kasusnya itu menekan wali kota Tanjung Balai untuk pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya yaitu Ruri Prihadini Lubis di PDAM Tanjung Balai jadi beliau ini apa ya memasukkan Ruri memasukkan ini adik iparnya itu ke dalam mungkin ke dalam pimpinan atau ya kepegawaian PDAM itu gitu kemudian Dewan Pengawas KPK ini menjatuhi hukuman kepada Lili Pintauli Siregar yaitu berupa sanksi berat pemotongan gaji sebesar 40% selama 12 bulan padahal pelanggaran kode etik berat itu diancam hukuman paling berat yaitu mengundurkan diri dari KPK itu ya itu kasusnya kemudian ya mungkin teman-teman ada yang menambahkan saya merasa kurang jika ada yang menambahkan tim KPK mas Haki mungkin ada yang ditambahkan mas apa mas Haki mas Rifan Bihaki mungkin bisa membantu menambahkan Rifan mungkin menambahkan sedikit jadi ada kode etik berat juga yang dilakukan pemimpinan KPK Fili Bauri ini kode Fili nya jadi ketua KPK itu pernah memakkan peranggaran kode etik berat pas di tahun 2018 tepatnya tanggal 13 Mei nah dia itu bertemu dengan gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu MJ Nul Mahdi di NTP pada waktu itu saat itu MJ Nul ini terjerat bukan kasus korupsi kepemilikan saham PT Newmont terus ada lagi ya tentang isu kenaikan gaji pimpinan KPK nah pada April 2020 ini pada waktu COVID-19 pada waktu itu isu kenaikan gaji ini apa dari ketua KPK itu sampai 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 ke 300 juta bagi pimpinan KPK terus ada lagi itu tentang tes wawasan kebangsaan ini menaik kritik oleh berbagai elemen masyarakat dan juga pakar mungkin itu mungkin dari Mas Lukman tadi juga ada kasus lagi mungkin bisa menambahkan oke itu ya strateginya seperti apa berarti dari teman-teman untuk agar kasus-kasus serupa itu tidak dilakukan atau memberi efektif menurut Ibrahim dan Rifan dari tempat mungkin ke supremasi hukumnya pak jadi mungkin kalau dari saya pak itu peraturan hukum atau sanksinya lebih ditegaskan kembali terus dari penegaknya ini dari penegaknya harus di buatan lagi mungkin etikanya profesinya mungkin itu pak penegaknya ini siapa? dewas ya? gini dewas walaupun ya kita sanksih juga tapi bagus tadi sudah analisisnya mendalam terima kasih banyak ya ada ada tambahan tadi dari kelompok 4 itu ada satu pertanyaan pak apakah kasus TWK itu termasuk dalam kode etik ya itu hasil dari Komas HAM hasil dari Ombudsman itu kan telah disebut ya bahwa TWK KPK itu kan malah administrasi dan juga pelanggaran HAM kalau sudah malah administrasi dan pelanggaran HAM jelas ya pelanggaran kode etik kode etik dalam tanda betik adalah yang dilakukan oleh pimpinan KPK itu sendiri ini yang kemudian menjadi satu stress in point walaupun pada akhirnya hasilnya tidak tidak menyenangkan karena kemudian tetap saja proses untuk memecat 57 pegai KPK yang tidak lost TWK itu tetap dilakukan ya itu ada upaya lagi upayanya ya banding ya banding karena sudah di tingkat MA maupun MK itu kan gagal ya kalau MK sudah selesai pertama dan terakhir di tingkat MA nanti bisa dilakukan banding atau melakukan cara-cara lain yang konstitusional konstitusional bukan inkonstitusional yang konstitusional gitu ya Esan ya Rifan Ibrahim dan teman-teman fit bagus bagus lagi teman-teman oke selanjutnya tim lima polisi terada ya ya Pak ya jadi dari kelompok lima sendiri kita dapat profesi lain dan tadi dari hasil diskusi kita kita menyoroti profesi polisi ya kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini banyak banget kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan polisi nah kita sendiri menyoroti kasus yang paling maaf Pak di sini Azan tidak apa-apa kita pasang travel maaf yaudah ya kita soroti tentang video yang beredar tentang pemukulan yang dilakukan kepala polisi Saiful Anwar Kaporlas Menukan yang berpangkat Ajun Kemesaris Polisi nah tindakan yang dilakukan ini dalam video tersebut yaitu menendang dan memukul anggota Polri yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 ketika Zoom Meeting acara Hari Kesatuan Gerak Bayangkari jadi sebenarnya dalam kasus ini melanggar kode etik pada bagian maaf pada kode etik profesi Polri ini kan sudah diatur dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia nah pada kasus ini yang dilanggar yaitu pada bagian 4 tentang etika kelembagaan pasal 5 yaitu memperlakukan sesama anggota sebagai subyek yang bermartabat dan ditambah dengan pengangkuan akan hak dan kewajiban dan harusnya jika dalam kasus ini anggota ini melakukan kesalahan harusnya ditegur dan dihukum dengan cara yang sudah dituliskan dalam kode etik tentang Polri ini gitu solusi dari kelompok kami setelah kita diskusi mungkin perlu adanya revolusi mental yang harus diterapkan kepada seluruh anggota polisi ataupun apapun pangkat dan jabatannya gitu pak terima kasih revolusi mental ya pak kesini jadi satu statement yang menarik saya rasa sejalan dengan statementnya Kapolri walaupun lagi-lagi statement itu tidak berimplikasi hukum dia harus berimplikasi secara hukum itu adalah bagaimana satu tadi belum minggu ya tentang provos atau kompol nas belum ya posisinya untuk menegakkan etik kepolisian atau teman-teman tim lima belum ya belum pak iya itu juga mungkin menjadi poin krusial juga untuk make sure bahwa semua proses etik dan kepatuan polisi terhadap etika profesi yang diembannya itu betul-betul dilakukan oke terima kasih pros lagi untuk rada dan teman-teman dari tim lima terakhir ya last but not least dari tim enam yang mengambil DPR silakan ruby dan seri bintang ya untuk menyampaikan untuk menyampaikan tim apa namanya semuanya di tim siapa dulu ini mungkin bintang dulu pak boleh silakan jadi tadi itu kami berdiskusi tentang mengenai kode etik dan permasalahan dalam kode etik di anggota DPR anggota DPR ini kan merupakan wakil rakyat yang dimana anggota DPR ini menjadi pantan untuk masyarakat dan juga menjadi harapan bagi masyarakat untuk menyuarakan suaranya kepada pemerintah tapi dalam faktanya anggota DPR ini kerap kali banyak yang melanggar kode etik tersebut seperti mungkin kode etik pelanggaran berat yaitu korupsi banyak sekali anggota DPR yang terjerat kasus korupsi dari data KPK tahun 2004 sampai 2020 DPR dan DPR dia merupakan kasus korupsi terbanyak kedua dengan jumlah 257 orang dan ini tentunya menjadi sebuah sebuah perhatian untuk kita khususnya sebagai seorang mahasiswa hukum itu dan bukan hanya korupsi melainkan juga ada swap disitu dan solusi dari kami mengingat dalam undang-undang itu telah dijelaskan bentuk dalam pelanggaran tindak pidana terbarat adalah ada tiga yaitu korupsi narkotika dan juga terorisme dan harusnya peraturan ini harus seimbang dengan apa yang telah mereka lakukan jangan hanya hanya seperti dituntut hanya dua tahun dan paling lama tujuh tahun ini kan ada ketimpangan disitu terus selain itu juga seperti yang kita tahu banyak sekali anggota DPR yang pada saat sidang itu tidak banyak yang hadir lalu jika sekalinya hadir ada yang dibawa tidur atau kurang memperhatikan apa yang ada dalam persidangan tersebut dan solusi dari kami itu mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Rahmat mengenai solusi dari anggota DPR yang kurang memperhatikan saat rapat atau tidak memperhatikan tidak hadir dalam rapat atau kurang hidup saat rapat menambahkan Mas Rahmat atau Ruby dulu oke Pak siap Pak Mas Rahmat dulu ya sebaiknya menurut saya Pak ya saya menambahkan dari Mbak Bintang sebaiknya praktik penegakan kode etik pada DPR kedepannya terhadap pelanggaran kode etik dapat diminimalisir Mahkamah Kehormatan Dewan harus memiliki cara tersendiri yang ampuh untuk mengatasi pelanggaran baik melalui penjagaan dan penindakan terhadap pelanggaran kode etik hal yang patut diutamakan adalah ketegasan dan keterbukaan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menyelesaikan kasus internal DPR tanpa memihak praksi atau elit politik manapun sebaiknya adanya pemenahan Mahkamah Kehormatan Dewan baik itu melalui pengaturan pengaturan pelaksanaan fungsi dan menang begitu juga mengenai struktur keangkotaan kerjasama Mahkamah Kehormatan Dewan dan masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal dengan adanya penghabusan pasal 122 Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpotensi merugikan dan hak konstitusional para pemohon diperlukan juga ke isu setraan kesertaan bahasanya agak sulit maaf dalam pengaturan terkait penekaan kode etik DPR demi terjaganya kehormatan dan keluhuran wartafat DPR sebagai wakil rakyat itu pak bagus maaf pak maaf pak bahasanya agak berlibet tidak bagus ditambahkan sudah pak sudah cukup teman-teman tadi sudah dijelaskan juga ya oke bagus sekali aplaus untuk tim 6 teman-teman yang lain juga bisa aplaus juga oke ya terima kasih banyak teman-teman tadi sudah mendiskusikan dari berbagai macam sisi saya rasa tadi sudah sebagian besar sudah luar biasa tadi ada beberapa yang something miss ya antara advokat dengan profesi lain itu pentingnya teman-teman memahami bagaimana bekerjanya etika profesi di dalam praktek yang dilakukan oleh profesi hukum ya maupun penegak hukum karena sejatinya mereka ingin membangun atau harapannya adalah ingin membangun moralitas internal dari hukum itu sendiri dimana hukum itu harus berlakukan secara umum terbuka tidak berlaku suruh jelas tidak kontradiktif ya memiliki kemungkinan besar untuk dipatuhi konstan dan kesesuaian dengan yang diundangkan dan yang dipraktekan nah ini ini yang berat ya ketersesuaian antara dasen dan dasolen apa yang dibayangkan dengan apa yang dipraktekan dari banyak kode tadi melalui dari jaksa hakim KPK polisi DPR semuanya akan nonsense ya semuanya akan sia-sia kalau kemudian kepatuhan antara yang diatur di dalam perundang-undangan dengan praktiknya itu tidak sejalan nah ini bagi Lord Fuller itu menyebut bahwa ini merupakan satu hal yang perlu embedded ya melekat bagi suatu kelompok profesi sebagai moralitas internal ya sehingga tujuan pemahaman etika profesi ini menjadi apresiasi terhadap moralitas hukum mempromosikan profesi hukum promosi terkait pentingnya nilai integritas memberikan peluang ambil keputusan etis dan refleksi tantangan etis dalam praktik menerapkan perilaku etis sehingga yang terjadi adalah menguatnya demokrasi dan melindungi supremasi hukum ya sehingga ini penting dilakukan di Indonesia untuk memahami konsep etika perilaku etisnya bersifat kritis dan bagaimana evaluasi dan analisis teman-teman sehingga baik dari isu hukum maupun isu etika tadi akan menjadi lesson learn menjadi suatu pembelajaran penting sehingga jangan diulangi lagi ya tapi justru menjadi tindakan korektif di kemudian hari saya rasa demikian ya teman-teman pertemuan kita pada hari ini terima kasih atas segala diskusinya dan tetap sehat selalu ya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh salam selamat menikmati